Pemerintah berencana merenovasi Jakarta International Stadium atau JIS untuk lolos sebagai venue Piala Dunia U17. Salah satu aspek penting yang diperbaiki total adalah dengan mengganti rumput yang dianggap tidak sesuai standar FIFA. Sejumlah renovasi di Jakarta International Stadium atau JIS mesti dilakukan agar bisa menjadi venue Piala Dunia U17 tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemerintah ikin agar JIS bisa lolos kualifikasi FIFA termasuk soal rumput stadion. Bahkan Erick meyakini jika FIFA datang saat ini maka JIS akan dicoret. Jangan dipolemikan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa rumput JIS tidak sesuai dengan standar FIFA? Padahal rumput yang digunakan di JIS yaitu rumput hybrid jenis Japonika yang juga dipakai di sejumlah stadion Eropa seperti Alliance Arena hingga Totem Horsepur Stadium. Rumput jenis ini merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Tim ahli yang terlibat mengevaluasi rumput JIS menyebut, permasalahan pada rumput JIS tidak sesuai standar FIFA saat ini terletak pada media tanam dan kurangnya pencahayaan. Ini rumput ini jenisnya Japonika, cuma ditanamnya di karpet sintetis. Ini yang jadi masalah hanya itu saja sebenarnya, medianya terlalu dangkal sehingga akar tidak tembus ke bawah. Nah, rumput itu makhluk hidup. Bunuh butuh sinar matahari, butuh air untuk kota sintetis memberikan makan. Nah, air tidak terpenuhi dikarenakan akarnya dangkal, mataharinya tidak cukup, itu saja masalahnya. Pemindahan rumput hidup yang sudah jadi dari lapangan golf sebagai solusi cepat untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Cara ini pernah dilakukan saat gelaran Asian Games 2018 lalu. Solusinya sudah kita usulkan ke Bapak Menteri-Menteri ini, bahwa yang bisa dilakukan adalah memindahkan lapangan yang sudah jadi, salah satunya dari lapangan golf. Jadi rumput yang seperti mungkin kalau Bapak Ibu ikutin pekerjaan kami di GBK yang di Asian Games tahun 2018. Itu memindahkan lapangan dari golf. Itu yang bisa dilakukan. Dan dengan sistem kalau rusak karena matahari tidak ada, kita harus ganti langsung secara sodding namanya. Jadi langsung kayak tehel, kayak tile ya. Itu yang solusi yang paling dekat karena untuk tiga bulan. Kalau solusi jangka panjang, ganti rumput dengan yang tahan seding.